Kita coba cek-cek dulu, ini kontrolnya juga bisa kita aktifkan Lihat tadi grafiknya Aman banget ini guys ya Oke, dikombinasikan dengan security terbaru sekaligus joyose terbaru ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman, di video kali ini disini kita akan coba tes di Poco X6 Pro ya Untuk update terbaru security ya teman-teman ya Karena ada yang penasaran juga bang, coba dong di Poco X6 Pro Oke disini kita coba bahas agak detail ya Oke, nah disini untuk di security-nya teman-teman tampilannya seperti ini ya Jadi ini saya belum update, jadi ini saya masih menggunakan versi sebelumnya Ini versi 9.1.6 nih ya Nah disini kita akan coba lihat nanti perbedaan setelah di update seperti apa guys ya Nah untuk tampilannya sendiri, ini di security-nya seperti ini guys Dia nggak ada tampilan kayak di Poco F6 ya Ada fitur populer disini nggak ada guys Nah kalau di Poco F6 tuh ada guys ya Nah contoh seperti ini nih, ini Poco F6 Oke kita coba lihat Nah ada fitur populer seperti ini tuh teman-teman ya Kalau di Poco X6 Pro disini nggak ada ya Nah kemudian teman-teman disini kita coba lihat ya Masuk ke dalam setting dulu Nah kemudian kita coba lihat di bagian sini guys Nah ini perbedaan yang cukup signifikan antara Poco X6 Pro dan juga Poco F6 Ya mungkin disini teman-teman juga ada yang penasaran apa sih bedanya dengan Poco F6 Sekaligus disini kita coba bandingkan guys ya Nah kita coba lihat dulu disini teman-teman di setelan tambahan ya Nah untuk di bagian fitur spesial Di Poco F6 itu lebih banyak ya Nah ada tambahan di persepsi visual aktif atau air gesture Kalau di Poco X6 Pro ini nggak ada guys Kemudian kalau kita coba lihat disini Juga ada AI subtitle ya Disini nggak ada guys Nah nanti setelah update ke versi terbaru security Apakah nanti di Poco X6 Pro akan muncul fitur tambahan baru teman-teman Kita akan coba lihat ya Nah kemudian yang paling menarik sih disini sebenarnya itu di bagian baterai guys ya Nah di bagian baterai ternyata disini teman-teman ya Cukup signifikan juga perbedaannya ya Nah kalau kita coba lihat disini di fitur tambahan Dia seperti ini sama guys Nah kemudian ya kalau kita coba lihat di bagian perlindungan baterai Nah ya Perlindungan baterai disini untuk di Poco F6 Ada tambahan fitur baru yaitu pengisian daya terbatas Atau dia auto cut off charging ya Ini bisa diaktifkan di pengaturan langsung kita pilih yang ini Jadi dia itu nanti ngecasnya itu hanya sampai 80% Luar biasa ya Ini di Poco F6 sudah ada cuy Ini keren ini fitur flagship sih ya Kalau di Samsung gitu ya teman-teman ya Nah ini ada Nah kemudian teman-teman disini Sayangnya ya Untuk di Poco di opsi pengisian daya disini nggak ada fitur Nggak ada fitur opsi pengisian daya Sedangkan di Poco F6 disini ada guys Nah ini Ada tuh kecepatan tinggi ya Kemudian standar disini nggak ada Tapi ketika di charge ini ya Untuk di Poco X6 Pro dia langsung keluar tuh 67W max berarti Sudah menggunakan fast chargingnya guys Nah gitu ya teman-teman Sejauh ini yang mungkin membedakan seperti itu Kemudian kalau kita coba lihat di game booster Nah di game booster atau game space nya Disini untuk custom dia ada aman guys ya Seperti ini Kemudian kalau kita coba di stand tambahan Nah seperti ini Dia nggak ada fitur mode Pro guys Nah sedangkan di Poco F6 Itu ada fitur mode Pro nya Nah ini Ini salah satu yang membedakan guys ya Antara Poco X6 Pro dan Poco F6 Oke Nah disini kita langsung saja teman-teman update ya Di Poco X6 Pro Ini biar tidak terlalu lama juga nih untuk videonya Oke Saya akan coba update terlebih dahulu Sekaligus Joyose nya guys Karena Joyose yang saat ini saya pakai di Poco X6 Pro itu default Masih versi 13 Kita akan coba update ke versi 38 dulu lah teman-teman ya Nanti versi-versi selanjutnya kita akan bahas juga Oke Saya coba tes dulu 38 dan security terbarunya Nah teman-teman disini saya sudah update juga untuk Joyose ke ekor 38 ya Nanti langsung saja kita coba lihat Gimana performanya Oke Nah disini kita juga sudah update untuk aplikasi security nya guys Kita coba lihat tampilannya masih sama saja seperti ini Kalau kita coba tarik kotak alat video juga masih sama seperti ini guys Kemudian kita coba lihat Di setting bahasa Indonesia pastinya Ya versi 9.1.8 ya Ekor 1.1 Kemudian kita coba lihat teman-teman Masuk ke pengaturan Kita coba lihat dulu setelan tambahan ya Case dan tambahan ternyata masih tetap sama Jadi untuk fitur-fitur yang ada di fitur spesial AI dan lain sebagainya Itu sesuai kastanya guys ya Jadi hanya ada di Poco F6 ya Sayangnya seperti itu Di Poco X6 Pro Nggak ada fitur itu guys ya Salah satu fitur flagship sih memang Ada di Poco F6 Gitu guys ya Ya dikatakan flagship killer sih ya Ya aja sih karena Ada juga di dalamnya fitur-fitur flagshipnya Gitu guys untuk di Poco F6 ya Nah jadi seperti ini Kemudian apalagi nih teman-teman Ya masih sama sih seperti ini ya Kita coba lihat di baterai guys Nah kita coba lihat di baterai Sama juga disini teman-teman Tampilannya perlindungan baterai Seperti ini Jadi kalau misalkan kita ingin coba Akses ya Fitur percepat charging Ataupun opsi pengecasan Seperti yang ada disini Di Poco F6 ya Nah fitur ini guys Ataupun mungkin fitur tambahan Bisa diakses Tapi kayaknya untuk fitur Sorry perlindungan baterai Kayaknya nggak bisa guys Di Poco X6 Pro ya Biasanya sih pakai activity launcher Kita coba lihat dulu ya Di activity launcher Oke guys disini Setelah saya coba cari Di activity launcher Itu nggak ada guys ya Di Poco X6 Pro ya Untuk activity launcher Saya coba cari-cari Untuk boss charging Nggak ada Biasanya itu ada guys ya Boss charging itu bisa diaktifkan Atau di edit disini Itu mau diaktifkan Atau tidak guys Nah kita coba disini Contoh ya Di Poco F6 Atau di baterai Biasanya bisa diakses juga disini ya Teman-teman ya Untuk boss charging ya Harusnya gitu teman-teman ya Disini nggak ada guys Sebentar kita coba cek di Poco F6 ya Nah teman-teman Ternyata di Poco F6 juga Nggak ketemu ya Untuk opsi di activity launcher guys ya Atau barangkali teman-teman Ada yang tahu Kata kucingnya apa Untuk aktifkan Boss charging Atau charging guys ya Disini nggak ada Nggak ketemu guys ya Seperti itu Jadi fitur tersebut memang Berbeda ya Dengan yang ada di Poco F6 guys ya Jadi gitu aja teman-teman ya Untuk di Baterai Ya Sayang banget disini Nggak ada fitur Seperti kayak di Poco F6 Itu ada fitur Untuk perlindungan baterainya Bisa di 80% Tapi dengan menggunakan Scenario ini juga Aman sih guys ya Di Poco X6 Pro Nah Selanjutnya disini Kita coba lihat teman-teman Di Game boosternya Nah Di game boosternya Ini setelah update Untuk settingannya Dia nggak kereset guys Aman ya Seperti ini Setelah tambahan juga Nggak ada perubahan Nah sekarang disini Kita tinggal coba lihat aja Nanti Di Performanya seperti apa Kita coba lihat Di Genshin Impact guys ya Sekaligus nanti Bilang sisinya Seperti apa Oke Nah teman-teman disini Kita sudah masuk Di dalam game Genshin Impact Dan disini Kedeteksi aman ya 60 fps guys ya Kita coba lihat teman-teman Oke Ini dia Ya tuh Ini sama seperti yang ada Di Poco F6 ya Oke Nah ini dia teman-teman Kita coba Kebetulan disini Ada musuh nih guys Langsung Wih Meledak cuk Oke Seperti ini Wah ini healthnya Udah mau Oh my god Tuh Tidak 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 Kita kasih makan dulu guys Eh Mana sih Ini Mati Cuk Sate 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 Oke Ya teman-teman Seperti ini Kita coba cek dulu Untuk bilang sisinya Guys ya Bilang sisinya Seperti ini Saya gak pakai dulu Will Boss ya teman-teman Kita coba lihat nanti Dia sampai Keberapa derajat Untuk ngelimit performanya Ini masih aman Suhunya di 37,5 Guys ya Oke Kita coba cek-cek dulu Ini kontrolnya juga Bisa kita aktifkan Tapi ya Sebaiknya Kalau bukan di game kompetitif Yang butuh FPS tinggi Ini gak perlu Diaktifkan guys Tapi saya mau coba ya Nah Kemudian juga Disini Untuk fitur lainnya Seperti Kayak Filter warna Juga ada Dan di AMOLED Sudah saya bilang Itu efeknya Tidak terlalu berasa ya Kita coba cek Untuk suara Voice change nya Cek 1,2,3 Disini saya sedang Coba tes di Poco X6 Pro Security terbaru Dan Joyosnya terbaru Nah Kalau disini Suara robotnya Mirip banget Keren Suara robotnya Beda Seperti yang ada Di Poco F6 Agak gimana Suara robotnya Nah Disini kita coba Lihat teman teman Untuk Ketika battle Atau ada pertarungan Kita coba lawan Aman ya 60 FPS Konsisten Kita coba Pake ada efek Efek Ini Oke aman Dia stabil Aman guys Udah Beku Aman ya Kita coba Lihat nanti Teman teman Main Agak Lama Coba Lihat Apakah dia Nge limit Performa Atau tidak Di suhu Berapa Guys Gitu ya Kita langsung Selesaikan Dan muncul Lagi Ternyata Ini Oke Pake Special Tag Tapi Tumen Ya Itu Tadi Warnanya Bukan Kuning Oke Sejauh ini Aman Guys Masih Di 60 58 Mantap Sekali Untuk Bilah Sisi Seperti itu Aman Mungkin Kita akan Coba Tes Di Ini Teman Teman Jendela Mengambang Kita Coba Cek Jendela Mengambang Kita Coba Google Chrome Mana Tadi Ada Google Chrome Ada Google Chrome Bisa Aman Oke Kemudian Kita Coba Lihat Lagi Disini Apa Ini Data Files Bisa Aman Jadi Fiturnya Aman Tidak Ngebug Disini Oke Dan Juga Untuk FVS Juga Kalau Menurut Saya Disini Akurat Tuh 69 59 60 Sama Guys Disini Saya Belum Aktifkan Will Boss Kita Coba Lihat Teman Dan Disini Saya Coba Main Sedikit Agak Lama Guys Nanti Mungkin Saya Coba Skip Kita Coba Lihat Nanti Kalau Sudah Suhu Berapa Kita Coba Tampilkan Atau Mungkin Ketika Sudah Kelimit Oke Kita Coba Lihat Nanti Oh Guys Disini Saya Sudah Main Kurang Lebih Beberapa Menit Nanti Kita Coba Lihat Di Perekaman Takostad Dan Ini Luar Biasa Dia Ini Gak Ada Masih Belum Kelimit Sebenarnya Masih Adem Masih 39 Nanti Kita Coba Lihat Di Perekaman Takostad Ini Masih Aman Di Poco X6 Pro Seriusan Ini Masih Oke Nah Ini Kalau Kita Coba Lihat Oh Sial Nah Ini Saya Tanpa Pakai AC Di Ruangan Terbuka Seperti Ini Dan Ini Memang Untuk Di Poco X6 Pro Itu Dia Memang Apa Ya Ngelimit Performa Gak Terlalu Berlebihan Gitu Tapi Di Gameplay Atau Di Tes Di Genshin Dia Stabil Di 60 FPS Kalau Menurut saya Update Kemarin Ini Ke 1.0 5.0 H Pro S Itu Optimal Banget Gitu Ya Ini Untuk Di Poco X6 Pro Tuh Teman Teman Habis Ini Kita Coba Lihat Di Perekaman Takostat Saya Udah Main Berapa Menit Nanti Kita Coba Lihat Oke Ini Dia Udah Selesai Masih Ada Juga Oke Masih Ada Kita Gunakan Special Tech Aja Oke Kita Coba Lihat Dan Kuat Guys Oke Kita Lanjut Aja Kita Coba Lihat Di Perekaman Tekostat Sebiar Tidak Terlalu Lama Guys Nanti Kita Coba Lihat Oke Nah Teman Bisa Lihat Disini Genshin Impact 16 Agustus Teman Teman Bisa Lihat Disini Saya Mulai Dari Jam 6 Ini Saya Main 18 Menit Guys Kita Coba Lihat Boom Luar Biasa Lihat Teman Teman Fps Dia Stabil Di 60 EPS Kemudian Suhunya Dia Stabil Tidak Lebih Dari 41 Tadi Paling Tinggi 41 Kemudian Turun Lagi Itu Juga Saya Belum Aktifkan Mode Will Boss Dan Rata Rata EPS Genshin Impact Selama 18 57 EPS Lihat Tadi Grafiknya Aman Banget Ini Guys Oke Dikombinasikan Dengan Security Terbaru Sekaligus Joyose Terbaru Bukan terbaru Versi 38 Itu Kalau Menurut saya Bisa jadi Salah satu Favorit Saya Ekor 38 Joyose Kita Bisa coba Kombinasi Ini Di Poco X6 Pro Ataupun Di Yang Lainnya Saya Coba Tes Juga Di Poco F6 Seperti Itu Mantap Untuk Kombinasi Ini Ekor 38 Joyose Dan Security 9.1.8 Mantap Jadi Seperti Itu Untuk Review Untuk Update Security Terbaru Di Poco X6 Pro Dan Hasilnya Memuaskan Ini Keren Banget Bisa Teman Coba Itu Aja Di video Kali ini Semoga Informasi Yang Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Mantap Bermanfa Tunggu Sampai Bóng arising char k Pot Espreally Add Mash Jaw bib F